Ya, betapa senangnya hatiku, betapa bahagianya aku, hari ini aku mau ketemu sama wanita paling cantik di sekolah Hei Ivan, baru jam berapa ini, pagi amat ke sekolahnya kamu Ivan, ini tuh baru jam 6, masuk sekolah kan jam 7 Ivan Makan juga belum, udah main pergi-pergi aja, mama curiga sama kamu, kamu pasti gak langsung ke sekolah kan Ivan, iya kan Anah, si mama, bangun ke siangan dimarahin, bangun ke pagian juga dimarahin, lama-lama sabar sama si mama Aduh, hari ini si Athena masuk ke sekolah aku, aku udah gak sabar pengen duduk deket si Athena, aduh bahagia banget aku hari ini Mama, ini hari pertama aku masuk ke sekolah, aku udah gak sabar mau ketemu sama teman-teman baru aku, mama Ini kita tunggu Om King jemput ya, mama, kok sampai sekarang Om King belum kesini ya, aku udah gak sabar ini, mama Bersabarlah Athena, kemarin Om King bilang kita tunggu di depan rumah aja, nanti juga dijemput, gitu katanya Athena Lagian mama juga gak tau sekolahan kamu dimana, nanti kalau kita udah tau, baru kita pergi sendiri aja ya, jangan repotin Om King terus ya Athena Aduh, aku udah gak sabar sekali mau ketemu teman-teman baru, semoga saja mereka semua baik-baik kepada aku ya Hai Om King, ayo cepat kita berangkat sekarang Om King, aku sudah lima jam lo tungguin Om King, dari gelap aku sudah berdiri disini Om King Wah, Athena udah pake baju sekolah ya, kamu cantik sekali Athena Sini Om King mau ngomong sama kamu Ingat perjanjian kita kan Athena, yang pertama, kamu gak boleh berubah wujud ke asli kamu Karena kamu adalah keturunan perih, berbeda sama mereka Yang kedua, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan kamu Om King aja gak pernah pake kekuatan Om King disini Athena Nah, yang ketiga, jangan ceritakan ke siapa-siapa kalau kamu adalah keturunan perih Siapapun gak ada yang boleh tau, ngerti kan Athena? Baik Om King, aku ngerti kok, aku gak bakal melanggar tiga perjanjian itu Om King, tenang saja Semoga saja semua berjalan dengan lancar ya Athena Atena, kamu bisa banyak teman disini Dan kamu tidak akan merasakan kesepian lagi Athena Anak, ini si Athena kok belum masuk sekolah sih? Percuma aku pergi dari pagi Eh, capek lah kalau begini mah Ya ampun Om King, ini sekolahnya Besar sekali tempatnya Aku belum pernah melihat tempat sebagus ini Om King Ayo kita masuk ke dalam Om King Aku pengen lihat di dalamnya ada apa saja Soalnya aku belum tau sekolahan itu kayak apaan Om King Wow Athena, akhirnya kamu datang juga Aduh, jodoh aku cantik sekali Aduh, parfum aku udah mulai hilang lagi wanginya Si papa parfumnya parfum apaan sih? Hei, Athena, Athena Selamat datang di sekolah ini Athena Kamu masih kenal aku gak? Lihat nih muka aku Ya kenal lah Kamu kan Ivan yang kemarin bareng Angel Devan, Devin ke kampung Peri Kamu juga sekolah disini ya Ivan Kita temenan dong ya Ya, benar sekali Athena Aku juga sekolah disini Angel, Devan, sama Devin juga sekolah disini Kamu gak salah pilih sekolahan Athena Disini, kalau ada yang jahatin kamu Lapor aja ke aku Athena Soalnya semua anak-anak disini Takut sama aku Aku jagoannya disini Athena Wah, benarkah kamu jagoan di sekolah ini? Berarti kamu disini adalah ketuanya ya? Aku gak tau loh Hebat, Ivan Hebat Aku gak tau kalau ternyata di bumi ini Kamu adalah orang yang dikagumi Aku pikir kamu hanya anak-anak biasa, Ivan Hei, Ivan Kamu bisa kan temenin Athena masuk ke dalam? Ini Om King mau pulang Mau jemput si Angel, Devan, sama si Devin Tolong ya temenin ya, Ivan ya Ini si Athena, jangan langsung dibawa ke dalam kelas ya Tapi kamu antar ke kantor guru dulu Ketemuin sama Ibu Ida ya Bisa gak, Ivan? Iya, oke Om King Tenang aja, serahin aja Athena sama aku Kalau di sekolahan ini Aku yang tanggung jawab atas hidup Athena Om King Hehehe Ya udah Om King pergi dulu ya Om King mau jemput anak-anak Om King dulu Dada Ivan, dada Athena Hei, Athena Di sini tuh ada peraturannya Ya, nih Kalau kamu mau masuk ke dalam sekolah Mesti gandengan tangan, Athena Hehehe Kalau gak gandengan tangan Nanti kamu bisa dimarahin sama Ibu Guru Kamu mau baru masuk udah dimarahin Gak enak kan dimarahin Hehehe Aku Aku gak maulah dimarahin sama Ibu Guru, Ivan Yaudah Kita gandengan tangan deh Daripada aku baru masuk Tapi udah dimarahin Iya kan? Hehehe Hehehe Aduh Mimpi apa aku semalam Bisa gandengan tangan sama si Athena Hehehe Aku yakin Pasti lama-lama Si Athena Bakalan suka sama aku Siapa dulu dong Ivan Hehehe Hehehe Papa Lama amat sih jemputnya Ini Angel, Devan, sama si Devin Bisa telat masuk sekolahnya, Papa Aduh Aduh Angel Anterin dia lagi Dia bisa pergi sendiri Angel Papa Papa Jadi si Athena udah di dalemnya Athena sekelas sama ke Angel ya Papa Hehehe Hehehe Aduh Kenapa Athena gak sekolah sama aku aja sih, Papa Jadi Kalau ada apa-apa Kan aku bisa bantu Athena Hehehe 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 Hei Devin Kenapa pipi kamu sampai merah kayak begitu Kamu suka ya sama si Athena Athena tuh lebih tua dari kamu, Devin Nggak cocok buat kamu Udah yuk Kita masuk ke dalem Nggak usah bahas-bahas Athena lagi Ngerti nggak kamu, Devin Awas ya kalau kamu bahas-bahas Athena lagi ya, Devin Aduh Si Angel kenapa sih Kok kayaknya si Angel gak suka sama Athena ya Bingung aku sama si Angel Marah-marah terus dari tadi Aduh Buruan Masuk Devin 5 menit lagi udah jam 7 ini Kalau sampai kita telat Itu bukan salah kita Tapi salah si Papa jemputnya lama Iya nggak Aduh Kak Angel kenapa sih Dari tadi marah-marah terus Teriak-teriak terus Kak Angel tuh kenapa sih Selamat pagi anak-anak semua Hari ini ada kabar gembira loh buat kita semua Kalau mau tahu kabar gembiranya apa Jadi begini Hari ini di kelas kita itu ada murid baru ya anak-anak Pasti kalian udah nggak sabar kan mau lihat temen baru kalian Apa? Ada murid baru? Ini kan pertengahan semester Kok bisa sih ada murid baru? Nggak ngerti aku Pindahan dari sekolah mana ya? Kalau aku mah nggak usah dikasih tahu Ibu Ina Malah aku lebih tahu dari Ibu Ina Si Athena adalah keturunan pari Tau nggak? Athena Ayo masuk ke dalam Ayo masuk ke dalam Semua temen-temen kamu udah nggak sabar nih mau lihat kamu Athena Waduh Cantik amat murid barunya Kulitnya putih Hidungnya mancung Sempurna sekali dia Widih Ini mimpi bukan sih? Itu beneran murid barunya Aduh Jadi semangat aku sekolahnya Yaelah Jalan doang lama amat sih Pake digaya-gayain segala Biasa aja kali jalannya Athena Ayo beri salam dan perkenalkan diri kamu ke temen-temen kamu ya Athena Ayo cepetan Soalnya kita udah mau mulai belajar nih Hai teman-teman semua Selamat pagi Perkenalkan Nama aku Athena Aku senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua Semoga teman-teman disini Bisa menerima aku menjadi sahabat kalian ya Terima kasih teman-temanku semua Hehehe Ya elah Cuman perkenalan diri doang lama amat sih Kayaknya lebay banget ya Bilang aja sih nama aku Athena Gitu aja kali Gak usah panjang-panjang Waduh udah mau hujan Ini dia yang aku tunggu-tunggu Hehehe Mantap Aku mesti pulang ambil payung Biar nanti bisa anterin Athena pulang Bisa satu payung berduaan Wah untung aja aku bawa payung Pasti Athena gak bawa payung kan Hehehe Pasti maulah aku anter pulang si Athena Hei Ibu Hida Ibu Hida aku mau ngomong Ibu Hida Aku izin pulang sebentar ya Aku lupa bawa payung Ini takutnya kan mau hujan Ntar takutnya aku gak bisa pulang Ibu Hida Ya aku pulang sebentar ya Oh iya ya Kamu kan pulang sendiri ya Yaudah buruan ambil payung kamu Gih Mumpung hujannya belum turun Ayo cepetan ambil Ivan Oh ku tau Pasti si Ivan pengen anterin si Athena pulang Soalnya si Ivan kan paling suka main hujan-hujanan Ivan gak suka pake payung Ya makasih ya Ibu Hida Aku paling cuma sebentar doang Ibu Hida Rumah aku deket kau dari sini Hehehe Aduh Kapan lagi aku jalan berduaan sama Athena Jalan hujan-hujanan sambil ngobrol-ngobrol Aduh Udah gak sabar mau cepet-cepet hujan nih Wah si Ivan mau ambil payung Pasti si Ivan pengen anterin Angel pulang pake payung Romantis juga si Ivan ya sama Angel Hehehe Ibu Hida Ibu Hida Angel pinjang handphonenya sebentar dong Mau telpon papa sebentar Ibu Hida Boleh gak? Soalnya penting banget ini Oh boleh kok Angel Nih pake aja Nih nomor papa kamu ibu cari dulu ya Ibu Hida sambungin ke papa kamu ya Angel Nih udah nih Angel ngomongnya di luar aja ya Ibu Hida Soalnya gak enak kalo kedengeran temen-temen Soalnya ini itu rahasia Jadi Angel telponnya di luar ya Waduh Ibu Hida telpon Ada apa ya? Apa jangan-jangan ada masalah di sekolahan? Iya Halo Ibu Hida Ada apa telpon aku Ibu Hida? Aku lagi servis mobil nih Halo papa Ini Angel bukan Ibu Hida papa Nanti papa gak usah jemput Angel ya Angel pulang sendiri aja Soalnya Angel mau main-main dulu di sekolah Ntar pulangnya diantar sama si Ivan Oh pulangnya diantar ya sama Ivan Jalan kaki dong kamu Yaudah nanti pulangnya hati-hati ya Angel Kalo nyebrang itu mesti liat kanan-kiri Ya baru kamu boleh nyebrang ya Angel Waduh Mantap nih Kayaknya udah pasti bakalan hujan Nanti aku bakalan bilang ke Athena Athena hujannya gede Mendingan kamu aku antar pulang ya Mau gak gitu kali ya Pasti si Athena bakalan jawab Iya Ivan Kebetulan aku gak ada payung Makasih ya udah perhatian sama aku Ivan Kamu baik banget deh orangnya Aduh hujannya gede banget Gimana pulangnya ini Tadi kata Om Geng pulangnya disuruh coba sendiri aja Biar aku lama-lama hafal sama jalan pulang Aku sih udah tau jalan pulang Tapi kalo pulang sekarang Pasti baju aku basah semua Buku-buku aku bisa basah kena hujan Hei Athena Kayaknya kamu gak bawa payung ya Ayo pulang sama aku aja Wow Yaelah si Falir Caper amat sih sama si Athena Pake mau nganteng-nganteng si Athena pulang segala lagi Mustinya yang bener mah kamu tuh tawarin Angel dulu Falir Angel kan temenan sama kamu lebih lama daripada si Athena Ih si Falir gak ngerti amat sih Nah bener kan kata aku Si Athena pasti lagi bingung gak tau pulangnya gimana Nah ini adalah kesempatan aku buat antarin Athena pulang Waduh yang bener aja si Falir Itu ngapain payungin si Athena So akrab amat sih Aduh si Falir mah parah ya Nah itu dia si Ivan 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 Angel disini Ivan Liat Angel ga Ayo anter Angel pulang Ivan Kalau mau main hujan-hujanan juga boleh Ivan Ayo anter Angel pulang Oh selamat menikmati falir apa yang kamu lakukan aku udah capek-capek pulang ambil payung kenapa malah kamu ngantar Athena pulang hei Ivan kamu kok diem sih ayo kita pulang Ivan Indok gak bawa payung ini si Ivan tau gak sih Angel sengaja minta gak dijemput biar Angel bisa diantarin sama kamu Ivan aduh jadi malu Angel hehehehe falir berhenti kamu falir aku bilang berhenti aku gak terima diginiin sama kamu falir hei Ivan mau kemana kamu Ivan kok malanya prinsip falir sama Athena sih Angel disini Ivan kamu liat Angel gak sih hah falir falir apa-apaan kamu falir kamu sengaja ya aku tau kamu sengaja yang mustinya anterin pulang si Athena tuh aku falir kamu biasanya kan pulang dijemput pake mobil sama papa kamu kenapa kamu gak tunggu papa kamu di dalam malah nganterin si Athena pulang Athena tuh mustinya pulang sama aku tau gak falir memangnya kenapa emangnya kenapa Ivan kenapa jadi kamu yang ngatur-ngatur hidup aku Ivan emangnya kamu siapa hah kalau aku emang mau anter Athena emang kenapa Athena aja mau aku anterin pulang terus kenapa kamu yang marah hah ternyata ternyata kalian berdua rebutan buat nganterin si Athena pulang kalian berdua berantem cuman gara-gara mau nganterin Athena hah hih secepat itukah kalian lupa sama Angel secepat itukah kalian dekat dengan orang yang baru kalian kenal bahkan Angel lewat pun kalian masih gak mau tau apakah ini yang namanya persahabatan lupakan saja persahabatan kita Ivan falir lupakan saja hei Ivan itu yang anter si Athena pulang duluan itu siapa si Athena aja seneng aku anter pulang kenapa kamu yang marah-marah hei hei falir tapi kan tiap hari kamu pulangnya pake mobil mustinya kamu hari ini pulangnya pake mobil juga kamu kan anak orang kaya kalau aku tiap hari pulangnya jalan kaki jadi mustinya aku yang anter Athena pulang jalan kaki tau gak falir bukannya kamu ngerti gak sih kamu falir terus falir terus Ivan terus sing aja gak usah peduli sama Angel Angel gak apa-apa kok kalian berdua bersahabat aja sama si Athena Angel ikhlas Angel ikhlas Angel ikhlas